Welcome to the Erlangga Kitchen Chanel Lalu pengaturan, kemudian pilih teks dan bahasa Nah sobat yang penasaran dengan tutorial pengasapan ikan pari di rumah dengan cara tradisional ala dapur Erlangga Tonton video ini sampai habis ya Untuk langkah yang pertama, siapkan 1 ikor ikan pari segar Ikan pari ini dengan berat 1 kg dan sudah dibersihkan kotorannya Langkah selanjutnya, belah ikan pari menjadi 3 bagian seperti ini ya sobat Lanjut potong ikan pari menjadi beberapa bagian seperti ini ya Tulang ikan pari ini bisa dimakan karena tulangnya empuk seperti gigil sapi ya sobat Setelah selesai dipotong semua, masukkan ke dalam wadah Kemudian lumuri dengan 20 kuali lemon ikan atau sebanyak mungkin agar bau pesing pada ikan berkurang Lanjut campur merata seperti ini dan diamkan selama 30 menit ya Langkah berikutnya, siapkan tempat pengasapan yaitu wajan tanah atau grapa seperti ini Kemudian isi dengan pasir yang sudah dicuci bersih secukupnya saja seperti ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Langkah selanjutnya, letakkan beberapa buah batuk kelapa yang fungsinya agar uap panas pada wajan ini panasnya sempurna ya sobat Langkah berikutnya, tata 10 pelepah daun pisang di atas batuk yang fungsinya untuk meletakkan ikan saat di asap ya Setelah 30 menit, cuci bersih potongan ikan pari tadi dan peras agar kandungan air pada ikan berkurang Langkah selanjutnya, letakkan potongan ikan pari di atas pelepah daun pisang seperti ini ya Langkah berikutnya, tutup atas grapa dengan daun pisang seperti ini dan tutup kembali dengan tutup panci lalu bakar di atas api sedang Sesekali buka penutup gerapa, agar sirkulasi asap ada yang keluar ya Lanjut tutup kembali hingga ikan berwarna kuning kecoklatan ya sobat Setelah beberapa jam pengasapan, ikan sudah matang, ditandai ikan sudah berwarna kuning kecoklatan Lanjut segera angkat dan matikan kompornya ya Langkah berikutnya, angkat ikan pari asap satu persatu dan ikan asap bisa diolah kembali menjadi menu masakan spesial lainnya Untuk resep olahan ikan asap, saya akan bagikan di hari berikutnya ya Semoga resep ini bermanfaat bagi sobat semua Jika sobat suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke media sosial sobat Agar channel ini semakin berkembang dalam membagikan tutorial memasak lainnya Selamat mencoba, terima kasih ya sobat Thank you for watching, see you the next day